Halo semuanya, balik lagi di channel aku Hari ini sesuai dengan judulnya Aku mau bahas seputar kehamilan lagi Nah disini aku mau bahas tentang USG dan test pack Nah seputar itu, soalnya banyak banget yang nanyain ke aku Kak, aku mens tanggal sekian Kemudian tanggal sekian selesai Jadi aku kapan ya masa suburnya Kemudian ada lagi Kak, aku mens cuma beberapa hari Apakah aku hamil ya kak? Terus ada lagi Kak, kalau aku bla 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 Kemudian aku begini Apakah aku hamil ya kak? Nah kebetulan disini kan aku bukan dokter Bukan juga dukun Jadi aku gak bisa jawab itu semua Jadi disini itu aku cuma nge-share pengalaman aku Tentang selama aku hamil ini Jadi aku ingin berbagi informasi Dan ngasih saran ke teman-teman aja Nah sebelum kalian nonton video aku Jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku Kemudian like videonya Oke langsung aja Nah Seputar test pack dan USG Ini soalnya banyak banget yang Nanyain ke aku Sampai aku bingung harus jawab gimana Aku jawab se Ya sepengetahuanku lah Oke langsung aja Yang pertama Yaitu untuk mengetahui masa subur setelah height Nah kalian bisa tahu Bisa nonton video aku Di Lakukan posisi yang tepat Agar cepat hamil Nah disitu aku udah jelasin Udah aku contohin aplikasinya Udah aku Ya udah aku jelasin lah Pokoknya disitu Tentang Menghitung masa subur setelah hamil Nah itu tuh ada kalender Menstruasi Disitu ada Penandaan Ya semacam penandaan Kapan mulai height Dan Kapan selesai height Nah disitu Akan ada Masa subur Rentan masa subur Dan kapan ovulasinya Nah disitu teman-teman bisa nonton videonya Kemudian Ada lagi cara kedua Yaitu dengan cara menghitung secara manual Secara manual itu Agak Rumit sih sebenernya Jadi aku enakan Saranin pake aplikasi menstruasi Yang ketiga Kalo kalian mengalami Masalah seperti Seperti height tidak teratur Atau Kalian kebingungan Kalo kalian gak mau repot-repot Menghitung masa subur Kalian bisa datang Ke dokter kandungan Saran aku ya itu tadi Ketiga itu tadi Kalian bisa Dengan aplikasi Cek manual Dan Tanya ke dokter Nah yang kedua Tentang telat menstruasi Dan kapan harus Test pack Kapan harus test pack Seumpama Kak aku telat Menstruasi nih Kapan ya enaknya Untuk test pack Ini banyak-banyaknya Yang nanyain aku Sebenernya Kalian boleh aja Langsung cek Setelah Setelah kalian merasa Height kalian Terlambat Kalian boleh cek kok Boleh banget Gak ada yang larang Nah Tapi Kalo saran aku Itu bawa santai aja dulu Bawa santai Berapa minggu Atau beberapa hari Kalian santai aja Gak usah Gak usah keburu-buru Harus Harus test Tapi kalo kalian Penasaran Dan ingin test Dan Ya Kalian Boleh kok Satu hari Telat satu hari Atau dua hari Kalian tes juga boleh Itu hak kalian Tapi kalo saran aku Itu Tunggu aja dulu Menurut pengalaman aku Itu Aku itu telat Menstruasi itu Dan test pack itu Aku telat Seminggu Yang pertama Nah Itu hasilnya pun Masih samar Dan yang kedua Itu telat Aku nunggu seminggu lagi Dan itu Hasilnya pun Juga masih samar Tapi Tapi gak semuanya Seperti aku Ada juga yang Telat beberapa minggu Dites Udah jelas Nah Dan test yang ketiga Itu aku harus Nunggu lagi Seminggu lagi Jadi Totalnya ada Tiga minggu Tiga minggu Tiga mingguan sih Kayaknya Terus Aku baru Sekedokter kok Nah Itu pokoknya Saran aku sih Dibawah santai aja Gak usah Gak usah Buru-buru Tapi kalau kalian Gak sabar Ya gak apa-apa Kalian Tes kapan aja Tes pack kapan aja Juga Boleh-boleh aja Nah yang ketiga Yaitu Tentang Kapan sih Aku harus pergi ke dokter Nah ini pengalaman aku banget Nah Menurut aku Kalian Pergi ke dokter Itu Kira-kira Setelah Enam atau tujuh minggu Menurut aku Saran aku ya Soalnya Kemarin itu Aku Enam minggu Iya Enam minggu Itu Waktu di USG Itu baru kelihatan Kantung janinnya Eh kantung janin Iya kantung janin Jadi Ada kantungnya gitu Di dalam rahim kita Nah ada juga Temen aku Yang lima minggu itu Baru kelihatan kantungnya Ada juga Temen aku Pengalaman aku ya Temen-temen yang cerita ke aku Ada juga yang Sembilan minggu itu Belum kelihatan Nah Jadi yang belum kelihatan itu Kalian juga bisa Eh USG kan ada dua Yaitu Yang Yang diperiksa di perut Sama yang USG transvaginal Itu dimasukin ke Ke Rahim kita Pake alat Pake alat kecil gitu Nah Itu sih saran aku Kemudian Ada lagi yang nanya Kok USG terus sih Emang bagus Buat Emang gak ini Emang gak Bermasalah Buat janinnya Nah temen-temen Disini akan aku Luruskan USG itu Tidak Masalah Dengan janin kita Karena itu Gelombang suara Bukan 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 Radiasi Tapi Gelombang suara Nah Jadi itu Tidak Sama sekali Tidak berbahaya Untuk janin kita Nah USG yang baik Itu Kata Dokter aku Dan Ada juga Beberapa Aku mengikuti Beberapa Instagram Dokter Nah Disini Dijabarin Hampir sama Sebenernya Sekitar 7-8 minggu Itu Melihat Untuk melihat Untuk mengecek Kehamilan kita Apakah ada Masalah Atau Kehamilan di luar Atau kehamilan di dalam Nah Itu Usia 7-8 minggu Nah Kemarin Aku Pas banget Itu Usia 6 minggu Itu Aku Baru kelihatan kantungnya Nah Di 8 minggu Aku Kesana Lagi Ke dokternya Lagi Itu Ada Janin Yang menempel Di kantong Itu Nah Jadi Itu 7-8 minggu Untuk mengecek Kehamilan kita Apakah ada yang Bermasalah Atau Hamil yang normal Atau tidak Normal Kan ada Kehamilan Ektopik Juga Jadi Itu Usia yang cocok Buat Mengecek Kehamilan Kita Normal Atau tidak Kemudian USG Di usia 12-13 minggu Itu Untuk Untuk Screening Down syndrome Itu Semacam Kelainan Pada Janin Kita Nah Kemudian Di usia 20-24 Kalau tidak salah Itu Untuk Melihat Organ Janin Yang ada Di Rahim Kita Melihat Organ-organ Tubuhnya Terus Kalau bisa Melihat Jenis Kelaminnya Seperti itu Kemudian Di 36 Week Itu Untuk Mengecek Posisi Janin Apakah Posisi Janin Kita Masih Sungsang Atau Kepalanya Sudah Di bawah Itu Juga Di 36 Week Kemudian Untuk Mengecek Posisi Plasenta Juga Jadi Posisi Plasenta Itu Sangat Menentukan Untuk Menentukan Kelahiran Kita Apakah Nanti Normal Atau Sesat Nah Selain Itu Juga Untuk USG Selain Itu USG Untuk Mengecek Kondisi Bayi Kita Seperti Mengukur Berat Badan Bayi Apakah Setiap Perubahannya Itu Bukan Perubahannya Perkembangannya Itu Normal Atau Tidak Atau Keberatan Atau Kurang Nah Itu Dengan Cara USG Bisa Diketahui Kemudian Untuk Mengukur Air Ketuban Juga Dilakukan Dengan USG Kemudian Satu Lagi Untuk Untuk Merekam Untuk Mengetahui Detak Jantung Bayi Kita Apakah Itu Normal Atau Tidak Nah USG Seperti Itu Teman Teman Jadi USG Itu Tidak Sama Sekali Tidak Berbahaya Buat Janin Kita Nah Mungkin Itu Dulu Semoga Video ini Dapat Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Dapat Membantu Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Selama Ini Dipendam Atau Selama Ini Dipikirkan Yang Menjadi Ketakutan Nah Itu Semoga Bisa Menjawab Itu Semua Nah Mungkin Ini Dulu Yang Bisa Aku Share Ke Kalian Dan Saran Aku Semoga Bermanfaat Dan Dapat Membantu Pertanyaan Pertanyaan Kegalauan Kegalauan Teman Teman Semoga Bermanfaat Video Aku Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video Ini Sampai 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 Sampai